Terima kasih Hasil produksi UMKM di kawasan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung menumpuk di dalam gudang Hal tersebut terjadi sejak pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa bulan lalu Biasanya pelaku industri konveksi bisa menjual seribu lusin setiap minggunya Namun kini mereka hanya mampu menjual 200 lusin per minggu Kondisi tersebut diperburuk dengan tidak adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung Yang semestinya menjadi perhatian khusus bagi para pelaku industri kecil di Kabupaten Bandung Perjualan ada agak sepi Berapa persen penurunannya? Penurunannya hampir 50 persen Barang juga banyak yang disimpan? Iya makanya disini banyak nih Di gudang-gudang penuh semuanya Ada pengurangan karyawan gak? Enggak, sementara enggak Dikuat-kuat aja dulu Tapi si barangnya tidak bisa dijual? Iya Alasannya di daerah pulau-pulaunya itu kena-kena COVID-19 Sudah ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Bandung? Sementara ini belum? Belum ada? Belum ada Kondisinya sudah berapa lama mungkin? Sudah dari sejak konflik itu mulai Sementara itu menurut Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawait Yang datang langsung mengunjungi pelaku usaha kecil dan menengah Mengaku prihatin dengan kondisi tersebut Pihaknya akan memperjuangkan nasib pelaku industri kecil dan menengah Di tingkat pusat Jazuli menegaskan Sudah seharusnya pemerintah dan kepala daerah memperhatikan nasib para pelaku usaha mendengah ke bawah Karena dampak dari pandemi COVID-19 ini dirasa sangat menyulitkan Dengan berkorona itu salah satunya adalah menjaga agar perekonomian stabil Nah di dalam yang pertama itu adalah sektor keuangan Yang kedua adalah sektor industri dan UMKM Nah yang industri dan UMKM itu juga disiapkan dana Tetapi pertama soal pasar yang masih tertutup Karena ada PSBB dan lain-lain lain Misalkan contoh Tektil yang untuk haji, haji gak ada Nah makanya kalau menurut saya pemerintah harus memberikan stimulus Agar minimal pekerjanya atau alatnya gak rusak kalau enggak berproduksi Jika kondisi terus terjadi Bukan tidak mungkin akan banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang gulung tikar Karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat Terlebih dalam pemasaran produk hasil produksi ke pasaran Yuwana Kurniawan, Bandung TV